Cerita kali ini datang dari Mas Amar di Klaten Mas Amar menceritakan Satu peristiwa yang sudah lama terjadi sekitar tahun 1996 Oh mohon maaf 1998 Jadi waktu itu Mas Amar sendiri itu masih usia-usia SD kelas 1 ya Usia antara 6 atau 7 tahun masih kecil lah Nah di hari itu Ada satu berita duka Ada satu kabar yang tidak mengenakan Mas Amar sendiri itu masih tinggal sama neneknya Kakeknya udah gak ada kakeknya udah meninggal Dan bapaknya Mas Amar sendiri Itu sibuk dengan pekerjaannya berhubungan dengan pertanian Kalau misal siang hari ya otomatis gak berada di rumah lasringnya Di sawah kalau enggak ya di sawah tapi nongkrong-nongkrong sama bapak-bapak petani yang lain Nah di hari itu Neneknya Mas Amar itu secara tiba-tiba Dia kayak sakit Sakit itu cuma dalam hitungan menit gitu ya Kepalanya katanya pusing Terus berbaring begitu aja Setelah itu neneknya itu udah gak bisa diajak ngomong Mungkin terkena Kalau sekarang mungkin terkena stroke kali ya Itu seperti itu udah cuma Ngangak doang mulutnya Gak bisa ngomong Mata udah merem Nafas itu juga seperti orang ngorok Kayak gitu kan pada Bingung gitu Keluarganya bapaknya Mas Amar Mana waktu itu lagi gak ada di rumah Mas Amar pun jadi ikutan sibuk Dia mondar-mandir mikirin Simba kenapa Simba kenapa Mbak Aminah kenapa Mbak Aminah kenapa Mar Panggil bapakmu Kata ibunya Oh iya bu Bapak dimana ya bu Ya di sawah Bukan Bapak lagi gak ada di sawah Bapak itu lagi ikut rapat sama Pak Lurah Rapat kelompok petani begitu ya Itu lagi rapat disana Panggil bapakmu Jadi Ini Simba Aminah itu Posisinya udah kayak gitu Dan Apa namanya Pihak warga Itu pun akhirnya pada Berdatangan kesana ya Nengokin Banyak yang Apa namanya Banyak yang Mengirimkan doa lah Kalau biasa Ada kayak semacam tradisi Kalau misal ada orang Mau meninggal itu Dibacakan surat yasin gitu ya Karena apa Waktu itu Kondisinya Mbak Aminah Kok makin ngedrop Makin ngedrop Kadang Kayak udah Kesulitan buat nafas Kayak udah Mau tercekek Semacam itu gitu Akhirnya apa ya Kayak gitu Warga Tetangga itu Pada berdatangan Terutama yang ibu-ibu Pada baca yasinan Nah ini Mas Amar Dapet tugas Sana panggil Bapakmu Rapatnya itu Bubarnya itu Lumayan cukup lama Sekitar jam 3 Waktu itu siang hari ya Bapaknya Mas Amar Sendiri itu Udah berangkat Dari jam 10 Nah akhirnya Mas Amar pun Pakai sepeda Ini ya Sepeda ontel Itu ada sepeda ontel Di rumah Yang pakai besi tengah Itu Ya namanya Anak kecil Kesulitan kan Buat naikin itu Dia pun naiknya Dari samping Nerobos gitu Nerobos itu Besinya tadi Dinaikin Kesana Menuju ke Balai Desa Di perjalanan itu Mas Amar itu Sebenarnya Udah Ya di satu sisi Panik Neneknya kok Seperti itu Tapi di sisi lain Mas Amar itu Ada rasa senang Ada harap-harap Gimana gitu ya Soalnya apa Langit di atas itu Udah Mendung banget Langitnya mendung banget Mau hujan Kalau misal hujan Itu seneng Oh berarti nanti Aku bisa Jemput Bapak Pulangnya itu Aku bisa hujan-hujanan Sekalian gitu Kata Mas Amarnya Berarti nanti Ini sepeda Ah tak suruh Bapak yang bawa aja Nanti aku pulangnya Sendirian gitu Tak lama-lamain Biar Ya nungguin hujan lah Intinya seperti itu ya Karena Mas Amar itu Senang banget Sama yang namanya Hujan-hujanan Singkat cerita Sampailah di Balai Desa tersebut Itu langsung Kesana Nongol Ini lagi Pada rapat gitu ya Rapat pun berhenti Sejenak Karena ada Kedatangan Mas Amar Pak Pak gitu Dipanggil Pak Itu Pak Simbah Katanya Kenapa Simbah Kenapa Simbah itu Mohon maaf ya Bahasanya Mas Amar Waktu itu Bahasanya kecil gitu Simbah mau mati Pak Katanya Dibilangnya seperti itu Kamu ngomong sembarangan Simbah mau mati Simbah mau mati Gimana Beneran Pak Udah Udah dipraktekin Sama Mas Amar Udah begitu Pak Nafasnya Akhirnya Pak Bapaknya kan Buru-buru Ya sudah Pak Lurah Bapak-bapak Saya permisi dulu Ya saya permisi Iji Nanti kami menyusul Kesana Kata Bapak-bapak Yang lain Akhirnya Pak Si Bapaknya pun Buru-buru Sepedanya mana Mar Sepedanya itu Pak Disitu Pak Bapaknya naik sepeda Mar Ayo cepat Buruan naik Pak Bapak pulang duluan Aja naik sepeda Kata si Mas Amarnya Loh kamu kenapa Nggak ikut sekalian Nggak apa-apa Aku jalan kaki aja Pak Aku jalan kaki aja Bapak aja duluan Kesana Aku sambil Nungguin hujan Kamu itu Nungguin hujan Malah hujan-hujanan Itu nenek di rumah Lagi simbah Lagi kayak gitu Udah Pak Nggak apa-apa Aku pulang jalan sendiri aja Kata si Mas Amar Akhirnya Bapaknya Karena buru-buru itu tadi Bapaknya pun Ya wis Kamu hati-hati di jalan ya Pulanglah si Bapaknya Mas Amar duluan Mas Amar pun jalan kaki Sendirian Begitu ya Menikmati Siang itu Sore itu Udah mendung Angin pun Semilir Tapi nggak terlalu kencang Tapi ada Angin lah Semacam itu Dia kan ngelewatin Area-area persawahan Begitu Nah di sawah Samar-samar Mas Amar Di kondisi mendung Tersebut Itu di kejauhan Melihat Ada Anak-anak yang lagi Jalan berbaris Begini ya Ya berbaris Begitu Itu jumlahnya Lumayan cukup banyak Ada sekitar Sepuluh Anak kecil lah Seusianya Wih Ada anak-anak Disitu Ternyata mereka Diikutin sama Mas Amar Pertama dipanggil Woi woi Gitu kan dipanggil Sama Mas Amar Mau main dimana Mau main dimana Mereka tuh cuma Nengok begini Terus jalan lagi Begitu Mas Amar kan penasaran Ah tak ikutin lah Aku mau gabung kesana Aku mau hujan-hujanan Ini waktu Mas Amar melihat tadi Dia bener-bener lupa Kalau Simbahnya itu Di rumah lagi Itu ya Lagi sakratul maut Itu dia bener-bener lupa Nggak ingat sama sekali Yang ada tuh ya Cuman hujan-hujanan Main bola Atau apa Kayak gitu Itu diikutin si Anak-anak tadi Kesana Nembus ke sawah Dia setengah berlari Itu rombongan Anak-anak tadi Itu tampak jalan Seperti biasa Itu ke arah sana Menuju ke Arah desa lah Oh mereka mau pada Kemana ya Bukannya ke lapangan Atau ke apa Mereka tuh malah kesana Diikuti terus Sama Mas Amar Makin deket Makin deket Makin deket Dan mereka itu Berakhir Atau berujung Itu di sebuah rumah Rumah yang Mas Amar sendiri Tahu Itu adalah rumah Subung Atau rumah kosong Rumah yang Setengahnya itu Udah hancur Dan Disitu juga ya Terkenalnya angker Begitu ya Cuman Mas Amar Karena pada saat itu Masih siang Terus Ada teman-temannya Sebayanya disana Jadi ya Gak ada rasa takutnya lah ya Takut-takut sedikit Tapi tetep aja kesitu Wah mereka pada masuk Kesana semua Mereka tuh pada lewat Pintu samping gitu Mas Amar kan Di belakang Mereka udah pada habis Udah pada masuk Baru dia Ikut kesana Ikut masuk kesitu Ada kedengeran Suaranya Germang-germang-germang Mereka tuh lagi pada Ngobrol-ngobrol Semacam itulah Mas Amar pun Disamping temboknya Itu ada yang bolong Jadi bisa masuk Melalui situ Samping rumah Mas Amar coba Masuk kesana Coba ngintip dulu Pertama Wih Ada itu Mereka tuh lagi pada jongkok Gitu kan Mas Amar pun sempat ngomong Kalian ngapain disitu Ayo main hujan-hujanan aja Main bola aja Jangan disini Ini kan rumah serem Ini kan rumah angker Katanya begitu Yuk mainnya Jangan disini Tapi mereka tuh Nggak ngegubris Mereka tuh Seperti masih sibuk Di area belakang Rumah tersebut Dan Mas Amar pun Karena ya Penasaran Begitu ya Dia pun masuk Ke dalam sana Merunduk-runduk Begini Gelap Begitu sampai Di dalam Di area belakang Dekat sumur situ Mas Amar Duh Kok Pada ngilang Anak-anaknya Ini pada kemana ya Wah jangan-jangan Mereka ngumpet nih Jangan-jangan mereka ngumpet Mereka tuh keluar lewat mana Gitu ya Di depan juga Nggak mungkin Gitu Di depan itu Berantakan Banyak genteng Dan yang lain-lain lah Ambrek soalnya sebagian itu Mas Amar pun Coba celingak-celinguk Dia pun duduk disitu Ngeliat ke atas Wah bentar lagi hujan Bentar lagi hujan Nah Disitulah Mas Amar itu Kemudian mendengar Ada banyak suara Suara dari anak-anak kecil tersebut Cuman kali ini Datangnya itu Dari arah belakang rumah Sama dari arah dalam rumah Mas Amar masih di pinggir sumur disitu Dia diem aja Begitu Mereka itu dari mana sih Sebenarnya Mereka itu lagi ngapain sih Apa mereka lagi Rokumpet atau gimana Lagi mainan Hide and seek gitu ya Sembunyi-sembunyi Begitu Dia diem aja Mas Amar nungguin mereka itu Pada keluar Begitu mereka pada keluar Mas Amar itu Kaget Yang keluar itu Ternyata bukan anak-anak Tapi Ya memang Secara badan itu Masih kecil Seukuran badannya Mas Amar Segitu Cuman Badan mereka itu Hitam semua Ada yang warnanya Coklat Kayak gitu Itu ada Rambut mereka itu Kayak gondrong Bukan gondrong yang halus Kayak gitu Tapi gondrong yang Ada yang jembrak Kayak gitu Hitam semuanya Dan muka mereka itu Katanya aneh Mohon maaf Jidatnya itu Lebar Hidungnya itu Mancung Sama Mulutnya itu Agak sedikit Lebar Matanya sendiri itu Gak kelihatan Mukanya kayak gitu Kan yang ada Serem gitu Duh Kok Kok Kalian Ya kayak gitu ya Ketakutan Dia baru mau lari Tiba-tiba Dari arah belakang Itu ada yang Megang tangannya Dek Eh kamu ngapain Disini Gitu Pas mas Amar nengok Itu ada Mbak Aminah Mbak Aminah Ada Mbak Aminah Loh mbak Gitu kan Mbak Itu siapa Mbak itu siapa Eh kamu gak boleh Disini Ayo cepat pulang Ayo cepat pulang Nah sini Anak-anak kecil Yang hitam-hitam itu Itu kayak Mereka jalan Pelan-pelan Gesturnya itu Kayak orang yang lagi Penasaran Merunduk-runduk Begini Ngeliat ke arah Mas Amar Mas Amar sempat nengok Kesana ini Anak-anak itu tuh Matanya gak ada Jadi kayak Polos begitu ya Itu gak ada matanya Gak ada matanya Mbak Mbak gitu kan Ayo cepat keluar sini Ayo cepat keluar sini Lewat apa Mas Amar pun keluar lagi Lewat ini Merunduk Merunduk ke Lobang yang saat Mas Amar Masuk itu ya Merunduk kesana Dengan susah payah Simbahnya pun sama Ini tangan masih Dipegangin sama Mbak Amina Ayo cepat Buruan pulang Ayo cepat buruan pulang Mas Amar bahkan itu Ngomong Mbak Mbak Masih hidup ya Mbak Mbak gak jadi mati ya Ditanya kayak gitu Itu simbahnya Itu cuman Ngeliat ke arah Mas Amar tuh Simbahnya tuh Nyengir Kayak senyum Biasanya Ayo cepat buruan 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 Nanti itu Nanti keburu hujan Nanti keburu kamu Ditangkep sama itu Mereka yuk Buruan cepetan Cepetan buruan Itu ditarik-tarik Sama Mbak Aminah tadi Nyebrang Ya pokoknya keluar Dari area tersebut Ngelewatin Persawahan tadi Yang sebelumnya itu Dilewatin dan Terus ditarik Sampai mereka itu Tiba di sebuah Jalan Nah saat di sebuah Jalan Entah kenapa Mas Amar itu Kayak kesandung Atau kayak apa Tiba-tiba dia itu Terjatuh Saat dia terjatuh Dia itu udah Nggak inget Apapun Kayak Anak yang Pingsan Kayak gitu ya Nah ini Ketemu-ketemu Itu ya Mas Amar itu Udah berada di rumah Dan waktu itu Di rumah itu Rame banget Rame apa Orang lagi Pada ngelayat Mbah Aminah Karena waktu itu Udah sore Udah Apa namanya Udah menjelang malam Malah di luar pun Hujan Dan Waktu itu Ada pertimbangan Hujannya itu Ders banget Soalnya Ada ya Pertimbangan Pertama Mas Amar Kan kaget ya Loh kok Rame banget Kok rame banget Mar Akhirnya dikasih tau Kamu kenapa Mar Mas Amar pun cerita Aku tadi Lari-lari Sama Mbah Aminah Aku ditarik-tarik Tangannya Cuman aku jatuh Terus udah Aku udah inget Apa-apa Kata si Mas Amar Mereka kan Mbah Aminah Katanya Iya aku ditarik-tarik Mbah Aminah Cerita Lagi masalah Anak kecil itu Masalah rumah suung Terus tiba-tiba Dia yang ditarik Semacam itu Diceritakan Secara lengkap Oleh Mas Amar Barulah setelah itu Mas Amar Dikasih tau Mar Mbah Aminah Itu udah Nggak ada Katanya Hah Mbah Aminah Nggak ada Akhirnya ditunjukin Itu udah dibungkus Udah di kafani Kayak gitu Udah Udah rapi lah Tapi Karena Hujan deras Akhirnya Keluarga pun Ya Berembuk Sama warga Soalnya Kalau misal Dimakamkan Pada saat hujan Itu terlalu Beresiko Yang pertama Perjalanan Menuju ke makam itu Medannya itu Nggak gampang Jalannya itu Bukan jalanan Aspal Atau di Batako Kayak gitu Nggak Itu jalanan Yang masih tanah Dan Karena memang Itu kan Lagi musim penghujan Becek Iya Ada genangan Air Iya Takut-takutnya Kepleset Atau apa Itu yang pertama Lagian Ini juga Udah mulai Gelap nih Nah Yang kedua itu Kalau lagi hujan Begini Aduh Lobangnya itu Susah Karena apa Pasti Banyak air Di dalamnya Nanti Airnya terlalu tinggi Itu buat Makam ini itu Susah Jadi Karena alasan tersebut Acara pemakaman pun Ditunda Sampai besok Jadi besok aja Abis akhirnya keluarga pun Menentukan seperti itu Ya Nah udah Mas Amar ya Yang pasti sedih ya Mbah Perasaan si Mbah tadi Itu masih Lari-lari Masih narik-narik Sama Narik-narik tanganku Tapi begini Terus terang aja Kata Mas Amar Dia sedih Tapi Gak sedih-sedih banget Biasa aja gitu ya Mungkin karena masih Masih kecil kali ya Mungkin seperti itu Ya sedih Sempet nangis Tapi sebentar Habis itu tuh lupa Malam itu pun Jenazah itu Disemayamkan Di rumah duka Di sana Nunggu Sampai pagi Warga pun Pada melekan Jam setengah Sepuluh malam Hujan itu baru Agak sedikit Meredah Dan Di sekitaran rumah Mas Amar sendiri Masih Tergenang airnya Karena intensitas Debit air yang turun Waktu itu tuh Lumayan cukup tinggi Mulai tergenang Di samping Belakang rumah Kalau di bagian depan sih Alhamdulillah Enggak Hujan mulai berhenti Itu sekitar Jam setengah Sepuluh malam Jam setengah Sepuluh malam Masih Gerimis Gerimis Macam itulah Ada beberapa Warga Yang masih Di sana Begadangan Ya Bapak-bapak Terutama ya Kalau misalnya Yang ibu-ibunya Itu paling dari Keluarga Atau kerabatnya Mas Amar Mas Amar pun Karena dari siang Itu pingsan Mungkin ya Kayak orang tidur Gitu kali ya Itu kan lumayan Cukup lama Ada sekitar Dua atau tiga Dua jam Mas Amar itu pingsan Bangun gitu Terus Beg gitu lagi Bangun lagi Katanya seperti itu Akhirnya apa Malam harinya Kan jadi agak Susah tidur Dalam kondisi normal aja Biasanya Mas Amar itu Tidur paling cepat Jam sembilan Ini sampai Jam sepuluh Jam itu Tadi ya Jam sepuluh itu Belum ngantuk Sama sekali Ya Karena hawa Dingin juga Dia pun Bolak-balik Bolak-balik Ke toilet Ya Kayak gitu Dan Di awal-awal Sewaktu masih sore Mas Amar Bolak-balik Ke toilet itu Ya gak terjadi Apa-apa Normal Begitu aja Tapi makin malem Makin malem Ini orang kan Udah mulai Makin sepi Yang tiduran Di sekitar Apa namanya Jenazah itu Banyak Kerabat-kerabatnya Itu disitu Ada yang masih Ngaji Ada yang udah Tidur Di bawahnya Disitu itu Beberapa orang Mas Amar Yang nengokin lagi Mbak Aminah Gitu kan Mbak Aminah Aku pipis lagi Aku pipis lagi Mas Amar pun pipis Kesana Nanti balik kamar Bolak-balik terus Yang jelas Mas Amar itu Tidur malam itu Sekitar jam 12 malam Tapi sebelum jam itu Mas Amar itu Bolak-balik terus Kadang nongkrong Di depan Sama bapaknya Sama bapak-bapak Yang lain Gitu ya Ngobrol-ngobrol Nanti masuk lagi Nah sekitar jam 11 malam Mas Amar itu Ceritanya ngelewatin Tempat Jenazah tadi Bersemayam gitu ya Di ruang tamu Ruang tamu Sebelah kiri Rumahnya Mas Amar Ini beberapa orang itu Masih Eh masih Udah pada tidur semuanya Ada satu yang Melek Kayak gantian lah Ditemenin Dijagain Intinya seperti itu Nah ini Mas Amar lewat Begitu lewat Nengok kan Nengok ke itu Udah ditutupin Pake Kain jarit Kain batik Warna coklat Mas Amar ngeliatin Itu Mbak Amina Itu katanya Bergerak Tangannya itu Ya kayak Kayak orang bergerak Begitu ya Gerjat-gerjat Ada kayak gitunya Mas Amar kan berhenti Kok Mbak Amina Bergerak-gerak ya Bahkan apa Dia gak bisa mendekat Kesana Karena Ada orang-orang yang tidur Di situ Mas Amar juga gak mau Repot-repot Lompatin itu Dia dari Jalan itu Dari pintu depan Ke ruang tengah Jaraknya segitu ya Mungkin sekitar Satu setengah Atau dua meter Itu ngeliatin Sampai posisinya Membungkuk Begini Itu si Mbak Kok bergerak Atau gimana Perutnya Dari situ Beneran Itu bergerak Ya bergerak Bergerak Lembut Kayak begini-begini Bukan yang kejat-kejat Gitu gak Kayak Ih kok si Mbak bergerak Ngidup lagi Atau gimana Dan beneran Kata Mas Amar Si Mbaknya itu Bangun Bangun Dalam wujud Yang seperti itu Yang seperti Ya udah dipocongin Begitu ya Itu terbangun Itu duduk begini Nengok ke arahnya Mas Amar Ini kan udah ditutup ya Jadi posisinya Gak terbuka Wajahnya itu Ini tertutup Itu nengok ke arahnya Mas Amar Gak gitu Mas Amar kan Jadi ya Takut melihatnya Seperti itu Teriak dong Bah Bah Gitu kan Bah Bah Diteriak Yang dari luar itu Pada masuk semuanya Mas Amar ketakutan Dia tuh lari keluar lagi Ke bapaknya Ketemu sama bapaknya Mar kenapa 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 Pak itu pak Si Mbak bangun Si Mbak bangun Si Mbak bangun Mas Amar yang ketakutan Bapaknya ngelihat kesana Orang Enggak Si Mbak itu Tidur Si Mbak udah meninggal Gitu Mana bisa bangun lagi Pak Enggak pak Si Mbak itu bangun Pak Si Mbak itu bangun Akhirnya udah Ini yang tadi pada tidur disitu Pada ketakutan Malah Yang takut ya Gini 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 Sekalian ini udah gede Gede Ngapain takut gitu Macem-macem aja Kata si ini Udah 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 temenin si Mbak Disitu Temenin si Mbak Itu tuh bukan Katanya itu tuh Kayak gini tuh Biasanya suka ada yang bikin-bikin Katanya gitu Kata bapaknya Mas Amar Nah disitu Ya Karena udah tanggung gitu kan Mas Amar pun ditanyain Sama bapak-bapak Gimana Mar Kamu liatnya tuh Kayak gimana Kata si Mas Amar Ya kayak gitu Aku lagi lewat kesitu Kok si Mbak Kayak gerak-gerak Eh tiba-tiba Bangun duduk gitu Mukanya kelihatan gak Mar Enggak Mukanya gak kelihatan Ditutup rapat Ya orang-orang disana itu Jadi membayangkan gitu ya Malem-malem Kok itu bangun sendiri Duduk kepalanya nengok Seremnya kayak apa Semenjak ceritanya Mas Amar tadi Suasana di rumah tersebut itu Jadi serem Serem banget gitu Orang itu pada Membayangkan sendiri-sendiri Tapi ya sudah Mungkin bapak-bapak itu Udah komit ya Mau nemenin sampai pagi Di depan rumah Di apa namanya Di area teras tadi Itu ada sekitar Lima atau enam orang Tujuh plus bapaknya Mas Amar Di deket jenazah disana Itu ada sekitar empat orang Tidur itu masih kerabat Ada omnya Mas Amar Ada sepupu-sepupunya Yang lebih tua gitu Itu pada tidur disana Yang perempuan itu Pokoknya di area dalam rumah sana lah Mas Amar sendiri itu Tidur sama Sama-sama di bawah Disitu di ruang tengah Sama kerabat-kerabat yang lain Jam dua belas malam Mas Amar itu tertidur Dia tidur Capek mungkin Jadi tidur itu Les begitu enak Merasa aman Merasa gak takut Karena disamping kanan kirinya Itu ada Orang-orang Ada keluarganya Sekitar jam Entah Entah berapa lama Dia tidur Mungkin Mungkin kisaran jam satu pagi Mas Amar itu Tiba-tiba bangun Gara-gara dia itu Ngerasa ada yang Lompatin dia gitu Ada langkah-langkah yang Berjalan Kan ada getarannya Ada suaranya Cik-cik-cik-cik-cik Dan langkah itu Banyak kayak ada yang Lompat-lompat Seperti itu Mas Amar pun bangun Buka mata begini Begitu buka mata Itu ternyata Anak-anak Anak-anak yang Dia lihat Sosok-sosok kecil Yang dia lihat Di rumah suung Itu loh Itu ngikutin Kesana Ngikutin ke Si mas Amar tadi Itu posisinya Udah berdiri Berjejer disitu Ayo Mar Sini Mar Ikut main Mar Sini Mar Ikut main Ikut main Katanya Kamu katanya Ngajakin hujan-hujanan Ayo Mar Matanya itu Gak ada mereka itu Sini Mar Ya mas Amar Yang ada ketakutan Dia itu Teriak-teriak Bapak Bapaknya dari luar pun Masuk Matanya kan ditutup Begini mas Amar Mar Mar Kenapa Kenapa ini Bapak Ini yang lain Saudara-saudaranya Kerabatnya itu Juga bangun Mar kenapa lagi Mar kamu kenapa lagi Pas Bangun Itu mereka Yang anak-anak kecil itu Udah Gak ada Pak Itu pak Yang anak-anak kecil Yang ada di rumah Suung itu pak Itu kesini pak Ngajakin aku main Ngajakin aku main Lah akhirnya Wah ini anak Ada yang bilang Itu kesambet kali Itu kesambet Loh terus harus Di gimana ini nih Amar Ya wis dibiarin aja lah Katanya begitu Udah gak apa-apa Yang penting Badannya gak anget kan Memang gak anget Mas Amar itu Dan dia gak merasa sakit Atau apa Cuman kayak gitu Kok aku digodain terus Kok aku digangguin terus Seperti itu Nah Malam itu kan Itu udah sekitar Jam 1 pagi Beberapa orang Yang tadinya Tertidur pun Pada bangun Ya pada Sholat malam Atau apa Terus mendekat Ke arah Jenazahnya Mbak Amina Mereka pada Kirim doa lagi Kayak gitu Pada berdoa Di sana Udah sampai Pagi hari Mas Amar sendiri Itu lanjut Tidur setelah itu Nah pagi hari Mas Amar Bangun sekitar Jam 7 Setelah itu Ya persiapan Acara pemakaman Singkat cerita Acara pemakaman Itu pun Selesai Ini Disedot Pake Mesin diesel Atau apa Gitu ya Pake mesin Soalnya memang Air di tanah Itu udah lumayan Cukup tinggi Acara pemakaman Selesai Udah Brek-brek-brek Mas Amar kan Balik Ini malam harinya Gak tau diadakan Acara tahlilan Atau enggak ya Tapi Semalem Setelah Bahamina itu Dimakamkan Di rumah itu kan Masih rame Rencananya kerabat-kerabat itu Pada menginap Sekitar satu minggu Cara tidur pun Beda Yang tadinya diranjang Ini pada tidur Di bawah semuanya Katanya sih Filosofinya Gitu ya Ini Buat nemenin Kita tidur di bawah Itu biar dekat Sama Kerabat yang baru meninggal Jadi Ceritanya itu lagi Nemenin lah Mungkin di daerah kawan-kawan Juga mungkin ada budaya Seperti itu Di daerah narator Juga sama soalnya Kayak gitu ya Itu seperti itu Di bawah semuanya Nah malam kedua itu Mas Amar mungkin Karena capek juga ya Dia pun tidur Agak lumayan cukup cepat Sekitar jam 10 malam Sama Sepupu-sepupunya Yang lain Yang masih kecil Juga ada Itu rame Emang bener rame Jadi di rumah itu Mungkin kalau di total-total Itu ada sekitar 40 orang lah Rumahnya memang Lumayan cukup besar Muat semua Dari Ya pokoknya ruang tengah Kamar-kamar itu juga Ditempatin Terus di ruang tamu Juga ditempatin Itu buat tidur 40 orang itu cukup Itu kan rame Di sana Nah Mas Amar itu tidur Dan Saat mas Amar tidur Itu hujan Hujan malam ya Cuman itu enak Banget nyenyak Banget Tiba-tiba Malam-malam Mas Amar itu bangun Gara-gara Gak tau suara hujan Apa Atau suara geledek Atau apapun itu Tiba-tiba dia terbangun Gak tau jam berapa Yang jelas Di sana Orang-orang itu Udah pada tidur Cuman ada suara kayak Ketawa-ketawa kecil Dari arah luar Mungkin itu suara Bapaknya mas Amar Lagi begadang Sama warga kali ya Belum pada tidur Cuman mendengar Suara itu Doang Nah mas Amar itu bangun Dia Dia itu maju Ke Ruang tamu Disitu Itu kan banyak yang tidur Kecuali di area jalan Ya itu enggak boleh Itu di kanan kirinya itu Oh banyak saudaranya Lagi pada tidur Mas Amar itu mau Ke arah bapaknya Kesitu Mau ke arah depan Di teras Hujan udah Reda Nah Mas Amar kesana Begitu sampai di ruang tamu Mas Amar itu melihat Ada sesuatu yang berdiri Di pojokan disana Dan itu adalah Sosok pocong Itu sosok pocong Cuman kali ini Mukanya itu kelihatan Mukanya warnanya itu Hitam semuanya Kayak gitulah ya Kayak muka-muka tanah Seperti itu Dia pun teriak Bapak 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 Bapaknya lagi-lagi Mar kamu kenapa Mar Pak itu pak Ada itu Ada ocong Ada ocong Nah ini Yang lain Yang mendengar itu Yang kebangunkan Pada ketakutan Mar dimana Itu disitu Jadi di pojokan Tempat dimana Jenazah Mbak Aminah itu Disemayamkan Disitu pak Disitu pak Eh sudah 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 Ini yang tadinya Tidur di area situ Pada pindah semuanya Bahkan di ruang tamu itu Jadi Cuman beberapa orang doang Yang dari tadi Nggak kebangun Mereka itu pada pindah Ke ruang tengah Semuanya Umpel-umpelan lah Jadinya di ruang tengah Nah setelah itu Bapaknya Mas Amar pun Ini salah satu teman Nongkrongnya Tadi Itu sudah Sini-sini Tak obatin Tak obatin Ada air minum Gitu kan Kayak didoain Disembur Minum Minum Diminum Sama Mas Amar Setelah itu Nggak terjadi Apa-apa lagi Intinya Mas Amar Kayak dianggap Kesambet Kayak diikutin Sama satu sosok Dari Itulah Dari rumah suung Itu aja Satu cerita dari Mas Amar Terima kasih banyak Kawan-kawan di rumah Juga terima kasih banyak Atas support dan dukungannya Kawan-kawan subscriber Kawan-kawan membership Kawan-kawan yang udah kasih support Dalam menduk supertanks ke lapak horror Terima kasih banyak semuanya Semoga semua kebaikan-kebaikan itu Nanti dikembalikan lagi Ke kawan-kawan semua Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya Doa terbaik dari kami Untuk kawan-kawan semuanya Sekali lagi terima kasih banyak Mohon maaf sebesar-besarnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horror Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 Sampai jumpa di episode selanjutnya